PDAM tersegah kembali melakukan kegiatan pembersihan instalasi pengolahan air atau IPA yang terletak di Jalan Raja Alam 1, Kecematan, Sambaliung. IPA tersebut merupakan IPA terakhir yang dilakukan pembersihan dari beberapa IPA sebelumnya. Hal tersebut dikatakan Direktur PDAM tersegah Adik Mulyadi saat ditemui BINUS TV di IPA Sambaliung. Dari hasil pembersihan, kondisi IPA Sambaliung terbilang cukup parah. Pasalnya, terdapat satu instalasi pengolahan berkapasitas 10 liter per detik yang sudah harus diganti. Terima kasih hari ini kami mengadakan petugian secara keseluruhan. Intinya, petugian keseluruhan ini menyebabkan beberapa staff distribusi perawatan dan posisi. Jika semua IPA-IPA, disini ada 3 IPA, IPA 20 ada 2, IPA 10 ada 1. Semua akan disusi dan termasuk pemeliharaan palep-palep. Dan itu semua sudah akan diganti, petugian ini ambil berjalan mungkin kalau tidak ada halangan sore bisa selesai. Kami masih menyampaikan bahwa IPA yang 10 liter per detik ini sepertinya harus memiliki tangan dengan pelakon lanjutan. Karena memang kondisinya sudah sudah 40 nyawa sudah diganti. Sudah berhubung lebih dari 7 tahun dan mau juga sudah kita berhubung. Dan memang beberapa kondisi perpimpannya sudah mulai. Mereka mencarat akan proyek-proyek tinggal, mau tidak mau kita berhubung. Sementara itu, selama proses pembersihan IPA berlangsung, distribusi air kepada pelanggan tetap berjalan dengan baik. Sebab masih terdapat 2 instalasi pengolahan berkapasitas masing-masing 20 liter per detik yang masih bisa beroperasi. Dengan demikian, recena penghentian distribusi sebagaimana diberitakan sebelumnya dipastikan tak terjadi. Chatur Indra, BDUS TV, melaporkan. Terima kasih sudah menonton!